Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 11 Bagaimana kabarnya guys pada hari ini Hari ini Lesri mau melihat Mau menyeberangi samudera ini guys Mau melihat karet perawan disana Tapi ini menyeberang kisahnya Ayo guys, lihat kami menyeberang pakai perahu layar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah guys Dengan penyeberangan yang begitu Sangat mengasihkan Gini guys Ini guys karetnya guys Ini pohon karet Usia 8 tahun Masih perawan ini guys Masih perawan guys karetnya Seperti ini guys May guys ini Ini sebanyak seribu batang di daerah sini guys Nah Penampakannya karetnya guys Masih segini guys Masih dua kilan guys Belum disadap lagi guys Ada yang kecil-kecil juga Masih belum disadap lagi guys Nampak juga guys Kaki gajahnya Ini sangat bagus Kaki gajahnya ini agak tenggelam Memang kalau menanam karet itu Kaki gajahnya memang Ditinggelamkan guys Supaya tidak rentan terkena jamur akar Saya ini berada di karetnya Bapak Guru Karetnya Bapak Guru Suprihat Satin ini guys Sebanyak seribu pokok karet Di sini ini guys Ya teman-teman Nampak di sini Karena saya mau mencolot ke situ Dan ini tidak ada Yang agak sempit gitu Dan saya mau mencolot ke sana Sebenarnya Jadi saya bisa ambil gambarnya Dari sini saja Baiklah Saya zoom saja dari sini Masih agak kecil-kecil guys ini Daerah di persawahan Di sini guys Masih perawan Masih gadis guys Ini karetnya guys Kalau orang itu Gadis guys Tapi bukan perawan Tapi ini karetnya Memang belum dibuka guys Belum dibuka sama sekali Ya guys Nampak Nampak Cantik-cantik Seperti ini guys Perawan Jadi karetnya Nah nampak tumbuh subur Nah daun-daunnya juga Begitu seimbang guys Memang belum dibuka Nah seperti itu guys Sebanyak satu hektar setengah Nampak cantik guys Nah di sebelah sini guys Kelihatan itu adalah kaki gajahnya Kaki gajahnya ada di atas guys Sebaiknya kalau untuk pengalaman Nyadap saya Tip nyadap saya guys Itu kaki gajahnya harus diuruk Atau dipendam Atau di Apa itu Diuruki gitu loh guys Apa bahasanya ya guys ya Supaya tidak rentan Ambruk Itu seperti itu Nah Nah seperti ini Yang bagus ini guys Untuk pengalaman Petani-petani karet Yang di sana Untuk menanam karet Itu harus dipendam Kaki gajahnya Supaya tidak tumbang Seperti yang di Sana itu Ada yang tumbang guys Nah ini Nampak gagal Dan kampan guys Nah kaki gajahnya juga Semuanya ada di Atas Wah Wah karet ini guys Sangat luar biasa Perawan ini guys 9 tahun Ini yang disini 9 tahun guys Tapi belum dibuka juga Nah Ini masih banyak Kaki gajahnya Yang ada di atas Supaya tidak terserang Jamur Atau Ambruk Tumbang Kayak yang Si bawah sana Karena daerah Persawahan Disini Itu harus Di Puruk Pati gajahnya Guys Nah Seperti itu Ya Cukup sekian ya Teman-teman Ini saya Survei Karet rawan Hari ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih